Live Selamat siang teman-teman semua Sudah No comment Itu sih derita Selamat siang teman-teman semua Selamat siang bu, selamat siang pak Selamat siang semua Dari tadi nyanyi semua ya Daripada no comment Oh yaudah No comment semua Suara ada Suaranya ada ya Mau dimulai? Silahkan monggo Apa kabar semuanya? Senang sekali ya dapat kembali lagi Bersama anda semuanya Tentu saja di udaranya RTI Raju Rewat Internasional Sefarini Amina Aditya Kalau kemarin ini kita bertemu langsung Tetap muka ya untuk di Taiwan Sekarang kembali lagi di udara ketemunya ya Dan mohon maaf kalau suara Fari ini agak sedikit Apa namanya serak-serak becek gitu Karena kemarin itu habis jerit-jeritan ya No comment Lo comment tapi bis ya tanggalnya Terus jeritanya sampai pagi ini Tadi masih jerit-jerit Jangan begitu udah Jangan kasih tau dong Enak kan ya Ya yang pasti nih teman-teman Baru saja kita menyelenggarakan Yang namanya Temu Kangen Dan juga Kartini Perlebaran di Taiwan Jadi bagi teman-teman yang ada di Taiwan Dan teman-teman yang Minggu kemarin Ada di TMS Taipei Main Station Atau stasiun utama Taipei ya Nah itu tentu bisa melihat ya Kehadiran kakak-kakak penyiar Meskipun ya kebanyakan lebih diisi Pada acara-acara hiburan ya Dibandingkan dengan ya Kakak-kak penyiar sendiri Tukar pendapat atau mungkin sharing ya Karena sudah dihebohkan dengan no comment Dihebohkan juga dengan apa namanya Fashion shop Tarian saman Teman-teman kita juga ya Dan yang pasti juga ada Nyanyi Indonesia Raya Dan kemudian juga ada hadroh ya Dan juga berbagai macam lah kegiatannya ya Yang pasti dari siang Tepatnya sih jam 2 sih Untuk acara resminya Sementara kita dari pagi-pagi sudah kesana ya Bagaimana nih perasaannya Kakak-kakak penyiar nih Setelah ketemu Mulai dari Adit dulu Luar biasa antusiasnya Kemudian juga api semangatnya Saking terasa api semangatnya Kita juga kerasa tuh panasnya Jadi ini merupakan yang istilahnya yang perdana Sejak merebaknya pandemi COVID-19 Ya meskipun mungkin kalau di Indonesia Sudah tidak terasa ya Tapi di Taiwan sendiri Ya ini baru benar-benar berasa nih Setelah ya belakangan ini Liburnya udah benar semakin dilonggar Dan sejak tanggal 17 kemarin kan Sudah dibebaskan Tidak menggunakan masker Untuk kendaraan umum nih Hanya untuk instansi medis Jadi semakin istilahnya ya Makin rame ya Semakin normal ya Jadi ya itu dia Tadi kan adik-adik sekarang Kak Yunus Iya sama ya Luar biasa antusiasnya ya Antusias ya Jadi ketemu teman-teman Yang sudah lama gak ketemu Akhirnya bisa ketemu Banyak teman-teman juga Di satu event kemarin Bahkan dihadirkan Dengan Ibu Kikudsen ya Bagaimana dengan Pembawa acara pada saat itu Sebenarnya yang paling Amina suka ya Dari banyak teman-teman Orang Taiwan Juga ikut serta Menyaksikan kegiatan ini Dimana mereka bertanya terus loh Kok pakaian Kas Indonesia itu Macem-macem ya Warnanya Dari coraknya Beraneka ragam Dan sangat cantik sekali Kemudian juga dari Tarian saman Ataupun juga musik religi Yang dibawakan oleh teman-teman itu Sangat memukau Bahkan juga di Bawah panggung ya Daerah sekitar itu Sudah menjadi Apa Tempat berkumpulnya Dari orang Taiwan Mungkin teman-teman Indonesia Pokoknya macam-macam Jadi sangat seru sekali Dan kemarin juga Waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Yunus juga sempat muter Muter kamera Ngeliat ke belakang Waduh Ternyata di belakang Berdiri semua Dan semuanya hening Menyanyikan lagu Indonesia Raya Luar biasa Apalagi kalau Di bagian akhir ya Yang ada joget-jogetnya itu Lebih terasa lagi Antusiasnya teman-teman Tapi yang paling saya Jogetnya bukan Poco-poco aja ya Sebelumnya juga Sempat joget Untuk lagu-lagu Yang apa namanya Ada dinyanyikan oleh Dekoran satu pendengar ya Woman Puyang Jadi kita benar-benar Berbeda ya Seperti dengan judulnya Woman Puyang Kita semua berbeda Dengan gaya-gaya Koplo-koploan Koplo-koploan Koplo Ada satu lagu Bukannya Keroncong ya Lagu Mandarin Dibawakan dengan Gaya Keroncong Kayak ada gaya Koplo-koplo Tapi yang paling saya Pengen acukan jempol itu Adalah kepada teman-teman Yang ikut acara Fashion Show itu Bayangkan ya Kita yang cuma pakai Batik satu helai Katakanlah ya Itu sudah merasakan Panasnya bagaimana Apalagi dengan teman-teman Yang wah Gaunnya ya seberapa tebal Kemudian yang belakang Buntutnya ada yang Kayak ada gambar-gambar Menari Bali Wah luar biasa Itu makhluknya Kepalanya Kepalanya Jadi kayak Dekorasinya Aksesorisnya itu Wow luar biasa Yang pasti nih Tentu saja ya Kalau untuk mereka yang dandan Farid ini sempat nanya nih Kepada mereka Dari kapan sih dandannya Ternyata dari jam 7 pagi Jadi tepuk tangan Jadi luar biasa ya Untuk semangatnya Untuk memperkenalkan Budaya Indonesia Juga pada masyarakat Taiwan Dan juga untuk Sekaligus juga menghibur Teman-teman ya Karena pada hari itu Tujuannya ya itu Untuk berlebaran bersama Ya Meskipun ya Lebarannya itu kan Sebenarnya Hari H Itu kan tanggal 22 Betul Tapi karena kebetulan Cuma hanya selis Satu hari Jadi kita adakannya Ya itu pada tanggal 23 Dan itu juga boleh bilang Gak cuma kita aja sih Banyak sekali tempat-tempat lain Juga yang Menggelar Lebaran bersama Acara Acara Idul Fitri Di Taipei Taman Taan Juga ada Di Taoyun juga ada Betul Jadi katanya dilaporkan Ada lebih dari Seribu Umat muslim nih Karena itu Merayakan hari raya Idul Fitri Di kota Taipei Oh Jadi kita masuk kita Ada dua event terbesar Ya ada dua event terbesar Yang pertama seperti tadi Yang Kak Amira bilang Ada di Taman Hutan Taan Yang disitu Kemudian yang kedua Adalah di TMS Nah kalau di TMS Mungkin lebih kayak Ke Indonesia kali ya Lebih Indonesia sekali Nah tapi kalau di Taman Hutan Taan Itu lebih kayak Internasional Jadi seluruh umat muslim Yang ada di Tawan Yang sifatnya itu Lebih internasional ya Bukan cuma Indonesia aja Semuanya berkumpul disana Betul Jadi penarinya juga Kali ini juga datangnya Dari Timur Tengah Betul Memang sih ada penyanyi Lesia disana Betul Kalau yang di TMS Karena RTI Siaran dalam bahasa Indonesia Yang mengadakan Bekerjasama dengan FSC Dan lain-lainnya Nah itu benar-benar Yang namanya Acara Indonesia Benar Malah jadi Istilahnya acara Indonesia Diterimakan dalam bahasa Indonesia Iya Jadi ini juga merupakan Satu kegembiraan ya Kita bisa kumpul bersama Setelah pandemi Kemudian juga Melihat antusias Dari teman-teman Yang datang dari jauh-jauh Bahkan dari Ilan Atau mungkin dari Daerah Selatan ya Kumpul Saat berlebaran bersama Temukangan RTI Dan sekaligus Juga berkartini Betul Jadi teman-teman kemarin Juga yang ikut Dalam kegiatan ini Juga sangat ini ya Korporatif Juga sangat ya Sangat ini ya Makanya Memunjukkan etikat Etikat yang tertib Begitu ya Jadi Terima kasih banget sih Buat teman-teman Iya Jadi tetap terus Menjaga keamanan yang ada Maupun juga kebersihan ya Cukup oke lah Jadi setelah udah 3 tahun Sepertinya gak ada event besar Dan setelah diadakan event sebesar ini Teman-teman juga masih bisa memperlihatkan Sikap yang kooperatif sih Luar biasa sih Iya Jadi kita juga boleh bilang Berterima kasih Atas Dukungan Dan juga partisipasi teman-teman Serta kooperatifnya ya Betul Karena ya Biasanya tiap kali kita Kalau saja yang ngadain acara Apalagi acara besar-besaran ya Itu biasanya selalu Mesti mengingatkan Mengingat Sampai ya Sampai ya Kali ini begitu istilahnya sudah mulai bubar Itu sampannya ada sih tetap Tapi gak banyak Boleh bilang Secara garis-garisnya Iya Dihitungan dengan jari Jadi kita gak usah sampai Bercapai-capai riah Atau gak juga jangan sampai gak enak sama Yang kasih tempat nih Binjem tempatnya kan Itu dari TRA ya Betul Ngomong-ngomong gimana nih Setelah berjoget-joget riah Bareng teman-teman pendengar Atau hadirin sekalian Oh waktu itu saya kayak sama Kak Farini Belum sempat joget ya waktu itu ya Farini ada Yang terdepan tuh Kak Farini Bentar doang ya waktu itu ya Yang poco-poco itu Tapi yang no comment Yang poco-poco itu udah enggak sih Yang no comment itu kita lagi sibuk Lagi sirup Lagi sibuk berhitung Yang paling aktif itu Farini Iya kalau yang poco-poco Masalahnya Farini lihat tuh ya Di depan tuh gak ada yang pantau Oke Nanti yang dipanggung ada ngomong Nanti pakai bahasa Mandarin Nanti pakai bahasa Indonesia Kan yang di belakang itu kan pada kebingungan kan Sebentar gimana jadi Farini pikir ya udah maju ke depan Farini kasih ya Jadi akhirnya jeretan akhirnya Betul Jadi seperti yang di foto Kiri kanan-kanan Di foto ini bisa kelihatan Kak Farini-nya lagi Wah ya lagi semangatnya ya Goyang poco-poco gitu kan Iya Kalau ini poco-poco ya Iya ini ya poco-poco Lagi semangat ya Kalau yang no comment Ini Kalau no comment sih seru banget ya Sampai anak-anak tuh bilang Nambah-nambah Kalau bisa 10 ronde 10 ronde Berapa kali? Jangan 4 ronde Cuma 4 kali ya Tapi tetap gak bosen-bosen ya Lagu yang salah 4 kali Dan bahkan sampai yang model-model itu kan juga keluar kan ya Sampai ke panggung juga Wah itu dengan sepatu haknya yang sangat tinggi sekali Bisa goyang juga ternyata Wah Pakai mahkota gak masalah Yang penting goyang Luar biasa Luar biasa Makanya luar biasa sekali ya Dan disini juga sebagai Memperlihatkan Indonesia Budaya Indonesia Nah biasanya untuk biasa peresmian kan tempat-tempatan kan mungkin pakai balon lah Pakai apa Kita semua Kali ini kita pakai tumpeng Dan tumpeng ini juga memang diberikan langsung oleh KDI ya Langsung untuk peresmian acara ini Jadi terima kasih Karena acara ini sudah didukung oleh berbagai pihak nih ya Sehingga bisa berjalan dengan sukses Jadi nasi tumpengnya itu juga Sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Taiwan ya Nah itu dihias dengan begitu sedemikian rupa Dan hanya satu nih yang orang Indonesia yang ada di atas tanggung Siapa itu Siapa itu Ibu Mela Iqbal Oke Iya Jadi nyonya dari Bapak Iqbal Sofwan Selaku Kepala KDI Karena Pak Iqbal Sofwan sendiri Mengikut Karena bentuk acaranya dengan yang ditaan Jadi terlihat ya dimana Ya itu dia Ibu Mela Iqbal Yang memberikan potongan tumpengnya Kepada Kikudsen Mungkin juga sedikit ya memperkenalkan dari teman-teman Yang sudah melihat di foto yang ditampilkan oleh Kak Adit Dari sebelah mana nih Kiri Sebelah kiri Yang cewek atau yang cewek Yang cewek ya Sebelah kiri adalah Chairwoman RTI Ibu Cerelai Kemudian ketua UN Pengontrol Kalau aku juga ketua Komnas HAM Hak Asesi Manusia di Taiwan Kiku Chen Chen Chi Nah kemudian Ibu Mela Ibu Kepala Kantor KDI Taipei Lalu juga Wakil Menteri Kebudayaan Ibu Xu Wang Dan kemudian adalah Legislator Ibu Luomeling Dan yang terakhir adalah Yang memberikan kontribusi banyak nih Baik dana dan juga tenaga Bapak Chou Oke Jadi ini event waktu pemotongan tumpeng ya Jadi pemotongan tumpeng Kemudian sesi foto bersama Kemudian baru kita foto bersama dengan seluruh penyiar Dan kali itu kita juga ini ya Menghadap ke depan Jadi kita berfoto semua dengan seluruh peserta yang ikut Rame banget Rame sekali Coba cari teman-teman Ada kelihatan gak Anda Di mana Gak kelihatan Ini mungkin ya kurang lebih kayak Lagi joget pocok-pocok punya Ini juga seperti ini kira-kira Seperti ini kira-kira Jadi kadang-kira mau kasih jempol Mau kasih jari juga kayaknya Mustinya gak kelihatan Yang pasti Kalau memang Anda di sana Ada bilangannya Oh saya ada di sana Tuh, tuh, tuh Yang gitu ya Jadi tetap ada ya di sana Dan bahkan kemarin Yunus Sempat pergi ke toko warna laba Di dalam TMS Membeli air Kemudian staffnya itu Bilang gitu loh Katanya Aku pas lagi Imlek aja tuh Gak serame ini Aku baru tau Ternyata kuninnya orang Indonesia tuh Sepmeriah ini Kaget loh Sampai staff yang jaga toko warna laba tersebut Bahkan ngantri WC pun Sempat gak ke WC Mungkin yang cowok gak masalah ya Tapi kalau yang cewek Kan toiletnya itu ada di basement Jadi ngantrinya itu sampai di tangga yang di atas Panjang Luar biasa kalau yang wanita punya loh Kalau yang pria sih masih tergolong cepat Untung Farini tau WC tersembunyi di mana Jadi Farini cuma kedua kali Dua kali WCnya itu WCnya yang boleh bilang tidak ada orang Mungkin boleh dikasih tau dulu Kak Farini Biar tahun depannya ada persiapan Pokoknya di daerah tempat parkir aja Jauh-jauh ya Betul gitu jauh Jalannya agak jauh sih Jalannya bisa nyasak Jalan-jalan udah ke WC Gak bisa balik Kalau gitu jangan Jadi istilahnya ya Tentu saja teman-teman Indonesia semua Mengebudak di sana Ditambah dengan memang biasanya itu Pada hari biasanya untuk TMS memang sudah ramai ya Karena banyak pelancong Ya baik itu dari luar kota maupun luar negeri Yang mungkin berpergian Ditambah dengan ya itu dia masyarakat Indonesia Yang ada di Taiwan Ada daerah sekitar Yang mereka juga merayakan bersirah turami pada kesempatan ini Tadi juga Kadit ada kasih lihat foto pemenang ya Pemenang fashion show Jadi ini sepasang ya Baju adat Bali Jawa Jadi pemenangnya Kemudian juga dalam acara fashion show kemarin Itu juga baju dari setiap daerah ada ya Jadi gak hanya Jawa aja gitu loh ya Lampung, Minangkabau, Palembang Ada semua Sekarang yang diperlihatkan sudah beda-beda Langsung tiga orang ya Tiga orang Empat orang ya Termasuknya pasangan itu Jadi udah pakaian daerahnya sudah beda-beda Jadi bayangkan aksesorisnya begitu berat Jadi banyak sekali orang tewan yang nanya Ini padahal pakaian baju begini Ini untuk acara apa sih Pasti acara fashion show Jurinya bingung gak tuh pas nilai Jurinya pasti bingung gitu Palingnya sama Kadit hitungnya pusing Hampir sama semua nilainya Ada tiga puluhan orang Ada yang dikasih angka seratus Berarti sama semua 95-90 boleh bilang harganya bersaing Disko-disco Nilainya bersaing Berarti memang bagus-bagus semuanya Bahkan juga gak cuma orang Indonesia yang mengenakan batik Atau pusana tradisional ya Orang Taiwan juga ada Seperti ibu-ibu penjabat Mereka yang juga hadir di acara ini Dengan menggunakan batik Jadi luar biasa sekali ya Setengaja benar-benar supaya benar-benar Ini adalah nuansa Indonesia Nuansa Indonesia yang ada di Taiwan Seperti halnya Kartini yang berada di Taiwan Bahkan sampai dalam pidato dari Ki Kucen juga menyinggung ya Soal bahwa memang teman-teman PMI yang ada di Taiwan Ini juga boleh bilang layaknya sebagai ke ibu Kartini Iya luar biasa Oke teman-teman untuk acara di radio Dalam obrolan kita akhir-akhir sampai disini Saya Farini Amina Chandra Kita mohon pamit sampai jumpa Bye-bye Ya jadi setelah yang namanya temu kangen Temu pendengar di Taiwan Nanti selanjutnya nih Ada apa lagi nih Ada apa Sudah siap-siap Waktu itu kayaknya perasaan masih lama deh Eh sekarang sudah istilahnya sudah di depan mata juga Waktu cepat berlalu ya Tinggal sampai sebulan lebih dikit aja Sekarang udah mau masukin bulan Mei Iya bulan Mei Jadi ya terima kasih untuk teman-teman yang ada di Indonesia Yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan ya Mempersiapkan juga Dan nanti dari Taiwan juga kita akan ada yang ke Indonesia Dan akan bertemu nih di Indonesia Siapannya masih rahasia Waduh Harus dirahasiakan Ini menurutkan List rahasia Surprise gitu ya Waduh Kalau kalian tahu saya harus bunuhmu Ini film apa ini? Serem amat Jadi gak boleh Serem Mr. Bean Jadi tentu saya teman-teman Bagi anda yang ini Jangan lupa ya Untuk mendaftarkan diri Dan kita akan bertemu Ini di acara temu Pendengar Di Indonesia TKPR Ketujuh ya kali ini Sudah tujuh ya berarti ya Sudah tujuh ya Luar biasa Jadi boleh bilang dulu dua tahun sekali Dan kemudian juga sempat terhalang Karena adanya Pandemi Sebenarnya Lagi tahun 2020 ya Kita sebenarnya sudah bertemu di Bandung Di Bandung Sudah mengharap-harapkan Eh tapi sekarang Eh karena pandemi Ya akhirnya ketunda-ketunda Dan kemarin itu 2021 ya Apa 2022 ya 2022 ya Ya waduh Sekitar itulah Sekitar itulah Sekitar itulah Sekitar itulah Sekitar itulah Sekarang ini direncanakan kali ini ya Di luar pulau nih Di luar pulau Berarti bukannya di Jawa Biasanya kan selalu di Jawa Entah itu Jakarta Malang Surabaya Sekarang ini jalan-jalan di luar pulau Jawa Sekarang gimana Kalimantan Pontianak Luar biasa Terus serang hari ini gak pernah ke Kalimantan Gak pernah ke Pontianak Ini adalah apa Kawasannya Ke Aminah ini ya Kawasannya Ke Aminah Kampung Halaman Aku Waduh Kira ini jadi bos kawasannya Ayo datang ke Pontianak Awak datang kami sambut Itu bahasa Malaysia ya Melayu 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 Oh kalau ngomong-ngomong soal Melayu Malaysia ya boleh bilang ya Jadi kita juga nanti RTI kepada bulan 5 nanti Itu juga akan ada untuk tambahan bahasa Dalam bahasa Melayu Tetapi ini penyiarannya masih melalui medsos saja Nah nanti pelan-pelan kalau sudah berjalan baru mungkin akan disiarkan dalam gelombang radio Misalnya yang bahasa Malaysia Apelah awak cakep? Apelah awak cakep nih? Apa-apelah Apa-apelah Tak cakep lah awak Aku tahu ini aku cakep ya Atau terima kasih Terima kasih Terima kasih Comel lah kak Comel Comel bukan celemotan begitu? Itu cemong Itu cemong Beda ya Ini juga ada komen ya dari teman-teman semuanya Katanya Rudi Hartutono nih ya Katanya wow keren abis Semoga acara nanti yang di Indonesia juga keren abis Ini dari Bung Edi Setiawan juga katanya Nyimak selamat siang sehat selalu ya Selamat dan sukses untuk acara lebaran dan temukanannya RTI memang oke Terima kasih Terima kasih RTI bisa oke karena dukungan dari para pendengar Terima kasih Kemudian masih ada salam dari Setio Budiono Katanya halo malang hadir selalu Halo malang Nah kemudian ini ada salam nih ya dari salah satu peserta fashion show kemarin ya Dari Permen Loli Caca Weh Permen Loli Caca gitu ya Itu adalah wah keren ya kan minggu kemarin aku pakai adat Bali agung Mungka berbagai adat ada semua keren pokoknya Semua ada ya Semua ada Semuanya pada berdecak kagum tuh yang pas belakangan ada Belakangnya ada gambar penari Bali itu Itu berat luar biasa Iya makanya udah gitu ada yang merah kan Ada yang merah Ada berbagai motif Farini tau Farini sempat bantu angkatin di belakang Udah gitu kan naik ke atasnya juga mesti pakai hak tinggi Dia juga pakai bajunya Udah gitu belum lagi kepalanya Dan mereka yang pasti tetap tersenyum Belakang gak memperkenalkan Bisa tetap luar biasa Berapa kilo kak Adit Kak Adit pegang ya itu ya Ada ada Kali ini enggak Pak Adit berat banget gitu Luar biasa kak Adit itu saya pengen acukan jempol deh Kepada teman-teman yang ikut fashion show kemarin Luar biasa semangatnya Kemudian juga kemarin ada kelompok dari Teja Arum ya Yang datang dari Mas Teja ya Hengen Hengen Wah itu luar biasa sekali ya Lagi pagi Farini ketemunya itu Tejanya Oh sudah Arumnya beda sekali Jadi bener-bener Teja dan Arum itu beda banget Luar biasa Tapi bener-bener luar biasa ya Mereka kelompoknya Tentunya kelompok-kelompok lain juga bener-bener luar biasa ya Dari kelompok Mila Kemudian Naya Kemudian juga Teja Arum Wah sebenernya luar biasa sekali Kemudian salam lagi dari Kengsi Katanya hadir Terima kasih sudah hadir Halo Dan dari Ibung Setio Budiono lagi bilangnya Mantap Nah terima kasih Sudah hadir di acara live kita Di Facebook pada siang hari ini Mungkin ada kata-kata yang pengen disampaikan lagi nih Terima kasih dan terima kasih Kesannya teman-teman Mengenai acara ini Ya Tentu saja ya bisa meninggalkan pesannya Untuk di inbox kita atau gimana Supaya nanti mungkin acara-acara ini Akan bisa berlanjut nih Ini bukan acara perdana ya Untuk perdana tuh bener-bener Ya istilahnya di CMS Pas lagi acara Dimana Minggu pertama Lebaran Jadi Kak Mina mau ngomong apa? Kak Mina Terima kasih Buat teman-teman yang sudah hadir Sudah pakai cantik-cantik Ikut meramaikan acara ini Terus ada yang mengeluarkan suara Berkali-kali Menyanyikan lagu yang sama Dan orang tuh gak bosan-bosen Iya Jadi terima kasih Terima kasih Atas partisipasi mereka Dan apa Kerjasama mereka Terima kasih Mensukseskan acara RTI Dan terima kasih juga Kepada para sponsor ya Iya Terima kasih semuanya Dan semuanya tentu saja Itu boleh bilang Momen yang tidak akan pernah terlupakan Setelah pandemi Ajang paling besar Kemudian juga bertemu dengan teman-teman Dimana pas Lebaran di tahun 1444 Hijriah Itu harus dikenang Oke Capek tapi senang ya Ya pasti plong sih Setelah itu makanya langsung Ya itu dia tenggorakan Dan udah mulai Mulai deh Capeknya baru keluar ya Biasanya kalau lagi sibuk Lagi tenggak Gak terasa Gak terasa Begitu Plus Waduh Langsung kayaknya rasanya Ini kok kan bebannya Kok jadi 100 kilo Tadinya cuma 1 kilo Tapi syukur Alhamdulillah Kita semua juga sehat-sehat Semoga teman-teman Juga sehat-sehat ya Dan sekarang kita mohon mamit dulu Sampai jumpa Bye-bye